Akhirnya Mobile Legends ada update besar-besaran lagi. Tentu aja gue gak lama-lama untuk langsung bahas di channel ini. Langsung aja mari kita bahas apa aja yang baru di update besar kali ini guys untuk persiapan season 29 Mobile Legends. Sebelum kita ke update-annya, gue sarankan kalian untuk menonton video tentang emblem dan lainnya dulu untuk mendapat hadiah seperti gue guys di dalam game Mobile Legends-nya ya. Oke langsung aja tanpa banyak basa-basi kelamaan, langsung kita bahas update hero-nya. Yang pertama ada update dari Odette yang di buff. Odette sekarang di buff dan sekarang ultimate hero ini lumayan kuat padahal sebelumnya itu mudah untuk dibatalin. Sekarang ultimate-nya dari Odette akan lebih sulit untuk diganggu dan sedikit meningkatkan jarak penggunaan skill normalnya untuk bersaing dengan Mage lainnya. Skill 1 dan skill 2 hero ini ditingkatkan. Untuk skill 1-nya Odette, itu sekarang memiliki jarak penggunaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara untuk skill 2 hero ini memiliki jarak penggunaan sebesar 6,2 poin. Ultimate dari Odette sekarang hanya dapat dibatalkan dengan Petrify, Freeze, Airborne, Transform, Suppress, dan efek CC tingkat tinggi lainnya. Skill Blink tahap kedua dan efek Slow akan dihapus. Harley disesuaikan, sekarang Harley punya efek baru yaitu memberikan damage dengan basic attack atau skill akan meningkatkan 5-10% attack speed yang berskala dengan levelnya guys. Dapat di-stack hingga 10 kali nih. Skill 1-nya dikurangin attack speednya dan meningkat sesuai setiap serangan yang memberikan damage ke lawan. Untuk skill 2 dari Harley sekarang bisa melangkah sampai 60% maksimum dan berkurang dalam 4 detik. Pengurangan cooldown dari Harley sekarang adalah 11-8 detik dan tidak lagi menentukan oleh penggunaan kedua. Karena ya biar cepat aja gitu mungkin. Penggunaan mananya nanti bahkan bisa 0 di level maksimum. Ultimate Harley sekarang bisa dilihat guys di bar HP-nya. Untuk meninjau berapa banyak jumlah HP lawan yang akan hilang. Memberikan damage dengan ulti akan menjadi lebih sakit daripada sebelumnya. Karena penambahan buff. Chang'e juga di-buff. Moonton ingin memberikan Chang'e lebih banyak kesempatan untuk memberikan damage dan mengoptimalkan penggunaan skillnya. Skill 1-nya hero ini sedikit meningkatkan kecepatan proyektil. Sementara skill 2 dari Chang'e ini sekarang sedikit meningkatkan kecepatan proyektil dari basic attack yang diperkuat. Damage basic attack yang diperkuat sekarang dianggap sebagai damage basic attack. Efek barunya sekarang adalah memberikan magic damage akan mengurangi cooldown dari hero ini. Gord sekarang di-buff. Sekarang Gord ini lebih diperkuat buat tingkat daya tahan hidupnya. Skill 1 dari Gord ditingkatkan sekarang dan menyerang target akan mengungkap posisi mereka selama 1 detik. Sementara skill 2-nya ditingkatkan untuk rasio lifesteal-nya bahkan hingga 100%. Memperluas juga area efek dari Gord di skill 2 agar sesuai dengan ultimate-nya. Ultimate-nya sekarang di nerf sayangnya guys. Sekarang damage-nya lebih sedikit dan memperbaiki masalah efek lebih luas dari yang ditampilkan oleh indikator dan efek visualnya. Oke lanjut, Valir di buff. Pihak Moonton berharap buff-nya ini bisa meningkatkan daya tahan dan kemampuan pembersihan lane saat late game nanti. Sekaligus sedikit meningkatkan cooldown dari skill 1-nya. Skill 1 Valir sekarang memiliki cooldown yang lebih lama di angka 9 detik di semua level. Tapi sementara itu rasio spell fame-nya akan berada di 100%. Mantep banget nih untuk regenerasinya hero ini. Efek baru dari hero ini tuh memulihkan 50% waktu pengisian energi saat menyerang minion dan 1 stack fireball saat menyerang turtle dan lord. Efek yang dihapus dari hero ini tuh yang pemulihan setiap eliminasi. Jadi otomatis gaya bermain hero ini bakalan berubah. Memperbaiki juga masalah area efek slow dan damage ledakan lebih luas dari yang ditampilin indikator dan efek visualnya Valir. Oke lanjut, sayang sekali Emon malah di nerf ya. Jarak dari ulti Emon sangat jauh. Jadi dia bisa eliminasi musuh di mid game dan late game dengan jarak yang aman. Sekarang Moonton sedikit mengurangi jarak penggunaan ulti hero ini. Skill satunya di adjust, mengoptimalkan penggunaan skill. Sekarang gak lagi diikuti dengan basic attack. Ultimate-nya di nerf, parah banget. Karena sekarang jarak penggunaan skillnya gak bisa jauh kayak sebelumnya. Memperbaiki juga masalah skill memberikan damage lebih besar dari yang seharusnya setelah di counter oleh Vengeance. Selanjutnya Benedetta yang di adjust. Pihak Moonton menyesuaikan basic attack yang diperkuat milik hero ini untuk pilihan build terbaru. Sedikit meningkatkan damage skill untuk banyak keuntungan membeli equipment damage. Pasifnya dia adjust sekarang basic attack yang diperkuat dianggap sebagai basic attack dan dapat mengaktifkan efek basic attack yang diperkuat sampai 215%. Skill 1 memiliki bonus physical attack damage tebasan sampai 75%. Yang sebelumnya cuma 70 doang. Ultimate-nya Benedetta memiliki efek slow yang dihapus dan memiliki efek slow berkelanjutan hingga 50%. Lancelot sekarang disesuaikan. Sebagai jungler, Lancelot harus mengambil lebih banyak resiko untuk keunggulan yang lebih tinggi. Bukan berperan sebagai tank cuy. Nah, untuk skill 2 hero ini sekarang ditingkatkan lebih sakit daripada sebelumnya. Memiliki damage sekitar 165 sampai 330 ditambah 130% physical attack tambahan. Pakuito sekarang di buff. Untuk optimalin pembersihan land dan jungle, hero ini sekarang punya skill 1 yang ketika menyerang trip akan membuat hero ini dapat memperoleh shield. Skill 2-nya juga sekarang bisa memberikan damage di sepanjang jalurnya Pakuito. Tigreal di buff. Sekarang Tigreal diharapkan bisa digunakan di rank yang lebih tinggi. Best damage setiap serangan di skill 1 hero ini sekarang ditingkatkan sampai 520 poin. Efek slow setiap damage diberikan kepada musuh sekarang adalah 20% sampai 60%. Otomatis bisa ngelambatin musuhnya nih. Cooldownnya juga sekarang lebih singkat lagi di light game untuk skill 1-nya. Penggunaan mana dari skill 2 hero ini sekarang dikurangin. Cuma 70 poin aja. Franco di nerf. Hero ini sekarang punya cooldown ultimate yang lebih lama dari biasanya. Jadi kita gak bisa tuh. Dikit-dikit ulti lawan. Gigit gitu. Badang di nerf. Sekarang dia lebih sulit di lawan. Untuk pasifnya sekarang, durasi stun dari hero ini hanya dikasih sebesar 0,6 detik aja guys. Yang sebelumnya hampir 1 detik yaitu 0,8 detik. Makanya hero ini di nerf karena efek stunnya yang lumayan lama itu. Melisa juga di nerf. Sekarang Melisa sedikit dikurangi oleh Moonton untuk early game. Peningkatan tech speed hero ini di early game hanya sebesar 35% aja guys. Next, Eodora. Moonton telah mempermudah untuk kombo hero ini. Skill 1 untuk jeda sebelum aktifnya telah berkurang. Begitu juga dengan skill 2-nya hingga skill 3-nya hero ini. Jadi sekarang kita bisa langsung melancarkan skillnya Eodora dengan secara cepat. Kalian bisa coba di mode klasik, bahkan di mode anger guys. Ruby debuff ya. Sekarang Moonton menyesuaikan perubahan lifesteal dan memperkuat lifesteal-nya. Membuatnya lebih kuat di XP lane. Pasif hero ini memiliki efek yang dihapus. Dan efek barunya adalah semua skill dapat mengaktifkan spell farm sebesar 125%. Dan sementara itu, skill 1 dari hero ini memiliki efek damage yang lebih sakit. Yaitu 90-215% ditambah 70% sampai 95% total physical attack. Alucard di adjust. Sekarang Alucard disesuaikan agar selaras dengan perubahan lifesteal-nya. Pasifnya yang di skill mengaktifkan 50% physical lifesteal sebelumnya dihapus. Ultimate hero ini sebelumnya memberikan 40-60% physical lifesteal. Sekarang cuma memberikan 28% sampai 40% aja untuk hybrid lifesteal guys. Sylvana juga disesuaikan guys. Basic attack dari hero ini memiliki rasio lifesteal 80% dan punya spell farm yang di 100% di skill 1-nya. Skill 2 memiliki rasio lifesteal. Begitu juga di skill ultimate-nya dari Sylvana ini. Memberikan 80% sampai 120% magic lifesteal bisa memberikan 40-60% lifesteal. Batrix lagi disesuaikan. Penyesuaian yang diberikan Muntun agar selaras dengan perubahan lifesteal hero ini. Efek yang dihapus memberikan 25% physical lifesteal dan rasio spell farm 50%. Faramis mengoptimalkan cara kerja cooldown dari ultimate-nya. Cooldown dari hero ini sekarang jadi 86 detik dan ini sedikit lama daripada sebelumnya guys. Jadi kita gak bisa ulti lebih sering daripada sebelumnya lagi. Terima kasih telah menonton!